selamat menikmati semoga sehat semuanya ya nah setiap lagi ini aku tuh lagi melakukan perjalanan ini perjalanan aku menuju Jawa ya ke tempat saudara saudara aku ya teman-teman ini perjalanan aku dari Bali dan ini aku lagi melakukan perjalanan ya pokoknya sangat menyenangkan dan ini pemandangannya tuh indah banget ya pokoknya sangat menikmati pemandangannya yang indah banget oh ya teman-teman semuanya terima kasih ya yang sudah klik video ini jangan lupa dukungannya dengan klik subscribe dan klik lonceng dan share juga ke media sosial kalian ya teman-teman semoga menghibur dan bermanfaat yuk ikutin video aku sampai habis ya dan ini aku udah sampai ya teman-teman udah hampir sampai gitu pokoknya udah deket banget sama tujuan gitu ya karena ini aku tuh lokasinya cuma sampai ke Jawa Timur aja biasanya aku tuh melakukan perjalanan dari Bali sampai pulau Sumatera tapi kali ini cuma sampai Jawa Timur dan ini aku udah sampai rumah di tempat saudara ya teman-teman ini tuh kucing-kucingnya banyak banget disana dan Alhamdulillah pas di kampung ini pas panen rambutan ya teman-teman pokoknya pulang kampung kali ini tuh menyenangkan banget sebenarnya ya selalu menyenangkan ya tapi kali ini tuh pas banget sama panen rambutan nah ini rambutannya dapetnya banyak banget ya teman-teman ngambilnya juga mudah ya dan pokoknya ini makan buah rambutan gratis sepuasnya nih teman-teman aku pokoknya suka banget sama namanya buah buah rambutan juga suka ya teman-teman nah siapa nih yang suka buah rambutan kalian punya pon rambutan gak di di tempat kalian apakah panen rambutan juga mungkin lagi musim juga ya teman-teman semua lagi musim biasanya kalau lagi musim ini kan bersamaan gitu dan ini tuh ada jenis-jenis rambutan rambutannya tuh beda-beda kalau ini tuh yang rambutnya panjang gitu ya teman-teman tapi warnanya cantik banget dan ini Alhamdulillah panenya tuh banyak banget ya teman-teman pokoknya bisa makan rambutan sepuasnya dan ini kakak Iko sama ayah tuh semangat banget ya ngebantuin panen rambutan kali ini yuk cus kita langsung gercep aja aku mau makan buah rambutan dulu ya teman-teman seger manis ini pokoknya manis banget buah rambutannya tuh sangat menyenangkan sekali ya kalau misalnya kita punya pohon buah-buahan dan bisa panen kayak gini nah ini rambutannya udah banyak banget ini nanti ada yang aku bawa juga ya teman-teman dan sebagian buat rame-rame disini juga nah ini rambutannya tuh manis banget adakah yang suka buah rambutan kalian bisa tulis-tulis kalian bisa tulis-tulis kalian juga kalian yang terakhir nah ini tuh udah maaf 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 gapapa ma yang kiri ma yang kiri yang tinggi-tinggi merah nah ini aku lagi melewati kawasan tebu ireng ya pondok tebu ireng yang ada di Jomba nah kalian gimana nih adakah yang tahu info-info tentang pondok pesantren tebu ireng di Jombang mungkin anak kalian ada yang mondok disana boleh dong share-share pengalaman kalian selama anaknya mondok kira-kira gimana gitu bagus atau enggak tapi udah pasti bagus lah ya maksudnya tentang biayanya tuh seberapa sebenarnya aku pengen kesana nanya-nanya gitu ya karena kakak iku kan sebentar lagi juga udah mau lulus SD tapi belum tahu juga ini temen-temen katanya sih lumayan ya di sana untuk pendaftarannya kalian bisa share-share ya temen-temen eh bagusnya gimana gitu nah ini sebelah kiri aku ini kawasan pondok pesantren tebu ireng ya temen-temen yuk tulis-tulis pendapat kalian di kolom komentar ya temen-temen kita berbagi informasi siapa tahu juga ada temen-temen disini yang sudah tahu infonya gitu oke temen-temen ini aku meluncur ke stasiun kereta api di Jombang ya temen-temen karena ini aku tuh lagi nganterin saudara yang mau pulang yang mau pulang gitu ya temen-temen jadi mau naik kereta api jadi ini aku gercep mau menuju stasiun Jombang gitu nah jadi kalau mau naik kereta api itu ternyata tuh harus stay di sana tuh satu jam sebelumnya itu harus sudah di sana ya temen-temen jadi ini benar-benar buru-buru banget pas mau ke stasiun karena baru tahu gitu ya dan ini alhamdulillah sudah sampai di stasiun Jombang ya temen-temen tinggal di depan situ udah sampai dan ini rel kereta apinya wah seneng banget ya disini bisa melihat rel kereta api bisa nonton kereta api gitu ya temen-temen jadi ini stasiunnya tuh deketan banget berhadapan dengan alun-alun gitu nah ini setelah nganterin saudara di stasiun kereta api ini aku lanjut mau ke rumah saudara yang ada di Jombang juga ya temen-temen yang ada di apa di Jombang tapi di daerah pelosok gitu jadi ini aku langsung meluncur ke sana dan ini cuacanya tuh gerimis ya mendung gerimis gitu jadi syahdu banget cuacanya tuh enak buat bubuk nih ya sebenernya tapi buat perjalanan asik juga ya jadi gak panas gak gerah gitu ya temen-temen oke temen-temen semuanya disini aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat temen-temen yang selalu setiap ada di video aku ya dan jangan lupa dukungannya dengan like subscribe-nya dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku ya temen-temen dan share juga ke media sosial kalian nah ini cantik banget ya ini banyak bola-bola gitu hiasan dan ini masjidnya tuh bagus banget kalau di Jawa tuh banyak banget masjid ya masjidnya cantik-cantik besar-besar bagus banget maklum ya aku kan tinggal di Bali gitu jadi jarang nemuin masjid sebenernya ada masjid tapi kan gak setiap daerah tuh ada gitu ya jadi daerah tertentu aja nah ini aku sedang melewati jembatan ini tuh dibawahnya tuh kali berantas gitu ya temen-temen kalau gak salah nah ini kalinya tuh panjang banget nah siapa nih yang sudah pernah melewati kali berantas sini jembatan kali berantas tentunya kalian yang rumahnya di daerah sekitar sini ya ayo dong komen-komen dong kalian yang rumahnya di deket kali berantas sini temen-temen jujur aja nih aku kayaknya sih baru pertama lewat sini ya temen-temen nah ini aku udah sampai di pasar gitu ya pasar jombang pasar peloso gitu ya temen-temen jadi ini aku tuh mau ke rumah saudara tapi udah lama banget udah puluhan tahun gak pernah ketemu jadi ini aku tuh ya masih meraba-raba gitu ya mencari lokasinya karena belum pernah kesini sama sekali bahkan orang tua aku sendiri juga belum pernah kesini ya temen-temen tapi ini mumpung aku tuh lagi berada di daerah jombang sini jadi ini aku khususkan waktunya untuk mencarinya untuk mencari keluarga yang udah puluhan tahun tuh gak ketemu gitu ya temen-temen dan ini Alhamdulillah aku udah sampai ya temen-temen ternyata disini tuh saudaranya banyak banget Masya Allah Tabarok Allah seneng banget punya saudara banyak ya temen-temen semoga bisa ketemu lagi di lain waktu gitu jadi aku disini tuh cuma singkat aja ya cuma sebentar karena emang niatnya tuh gak menginap gitu ya temen-temen yang penting aku udah ketemu udah mencari ketemu gitu udah puas udah seneng gitu ya bisa ketemu dan ini adik genzelnya tuh Masya Allah ya disini tuh seneng banget happy banget karena emang bener-bener kayak di kampung gitu loh temen-temen jadi dia seneng banget ya disini oke mom dan temen-temen semuanya terima kasih yang sudah mengikuti video aku semoga terhibur dan bermanfaat ya dukung channel aku dengan cara like, subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku terima kasih, assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati